Contoh sederhana, Ashabul Kahfi Ashabul Kahfi, saya mau nanya, Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? 309 tahun Kalau bapak, ibu, emas kita, saudara-saudara semuanya tidur seminggu kira-kira Sehat atau sakit? Sehat atau sakit? Tidur itu enak enggak? Tidur itu enak enggak? Enak ya Kalau seminggu? Enggak enak katanya Sakit Tidur 309 tahun Sehat atau sakit? Seharusnya sakit Nyatanya? Sehat Bahkan di Al-Quran diceritakan Begitu bangun langsung bahas makan Keren ya 309 tahun itu tidur Begitu bangun lapar nih Laper Siapa ini yang bisa pergi ke pasar Ini duitnya belanja untuk kita makan Jadi begitu bangun itu Seluruh organ tubuh bekerja dengan baik Ciri-ciri organ tubuh bekerja dengan baik Kalau bisa merasa lapar Jadi udah ada lapar Sehat Orang sakit itu kalau enggak lapar Sakit bener Jadi kalau sakit Masih bisa lapar Dan pengen makan Insya Allah Sehat Nah ini Ashabul kafi 309 tahun Bangun Sehat Seger Jangan kamu ikut-ikut yang di film-film yang kadang enggak jelas Diceritakan Aksinya itu ya Gambarnya Orang-orang tua udah bungkuk jalan gitu ya Bangun sudah menu Menua Ashabul kafi tidak menua Makanya mereka nanya Kita tidur berapa lama nih ya Kok seger sekali Rasanya cuma setengah hari nih ya Atau berapa jam ini kita tidur Karena tidak ada perubahan di fisiknya Fisiknya masih saat Sama Makanya ketika ke pasar Ya mereka orang-orang pasar Enggak ada yang heran Enggak ada yang gunguh Uh Ada kakek-kakek lewat Enggak ada Orangnya biasa Yang membuat heran tuh mata uangnya Ini mata uang antik Ini mahal Jangan-jangan ini mencuri Dari museum istana Itu yang jadi tanda Tanya Pertanyaan saya Kenapa Ashabul kafi ditidurkan 309 tahun Kenapa ditidurkan 309 tahun Jawabannya adalah Karena Ashabul kafi ingin perubahan di kerajaannya Ashabul kafi ingin perubahan di masyarakatnya Ashabul kafi ingin Yang namanya Pemerintahan yang tidak adil Pemerintahan yang korup Pemerintahan yang golur Itu diganti Menjadi pemerintahan yang adil Pemerintahan yang bijaksana Pemerintahan yang makmur Yang rakyatnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ashabul kafi ingin seperti itu Berjuang tidak mampu Karena memang pengikutnya sedikit Maka Ashabul kafi menempuh jalan Untuk pergi Meninggalkan tempat kezoliman Itulah yang namanya niat Aku pengen Ini istana Kerajaan Masyarakat Berubah Menjadi baik Sementara saya belum kuat Saya akan pergi Siapa tahu nanti saya punya kekuatan Untuk merubah Sudah bergerak Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimasukkan gua Ditidurkan 309 tahun Allah tunjukkan Kamu tidak kuat Tapi niatmu kuat Kamu punya Tuhan yang maha Kuat Dah Kamu tidur Masalah selesai Subhanallah Bangun Kerajaan sudah berubah Masalah selesai Makanya Kalau kamu ruwet-ruwet Tidur Masalah Tidur Masalah selesai Kalau tidurnya Niru ashabul kafi Gerak usaha Gerak usaha Usaha Yakin sama Allah subhanahu wa ta'ala Bangun tidur Tiba-tiba Hutang sudah Lu Lunas Luar biasa Silahkan dipraktekan nanti Maksudnya Gak usah banyak Mikir Itu ashabul kafi Kekuatan niat Sama Allah ta'ala Ditunjukkan Sama Allah ditunjukkan Hasilnya Ditunjukkan Masihi Hidup Ini Hasil Dari niatmu Hasil dari Niatmu Itu bukan Nabi loh Bukan Rasul Mu'min Fitiatun amanu Birabbim Setelah 4 pemuda yang iman Kepada Tuhannya Dan kami tambahkan Hidayah Kepada mereka semua Tambahkan hidayah Dalam tafsir Yaitu Dikasih karoma Dikasih karoma Dikasih Hati yang lebih besar Ruh yang lebih kuat Iman yang lebih dah Dahsyat Dibandingkan orang lah Orang lain Ikhwan irahimu Wa kumullah Pertanyaannya Pernahkah kita ketika Berangkat kerja Niat kita itu kuat Seperti itu Minta rezeki dari Allah Atau Ketika berangkat kerja Di kepala langsung Gaji dari perusahaan Mana yang kita cari Allah atau Angka Ting 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 Saanore Kasian Kita-kita ini Kasian Setiap kali berangkat kerja Orientasinya apa Angka Angka Ngeri loh ini ya Nggak Orientasinya Saya keluar Mau cari Rezeki dari Allah Yang barokah Cari Allah itu ya Cari rizwanya Allah Cari ampunannya Allah Karena orang yang keluar Cari nafkah untuk keluarga Diberi bahara Diampuni dosanya Sehingga berangkat itu Nggak mikir angka Yang dipikir adalah Alhamdulillah Langkahku dapet Bahara Alhamdulillah Langkahku menghapuskan Dosa Alhamdulillah Langkahku menuju Surga Sehingga tenangnya Luar Biasa Sekarang enggak Was-was Contoh Oh jual handphone Ya kita kan Kalau lagi butuh duit Paling gampang kan Jual beli handphone Jual Nanti beli Lagi Jual beli Lagi Pasang eklan Ternyata orangnya Minta COD Istilahnya apa itu COD Ketemu gitu ya Ketemuan yuk Kalau katanya teman-teman saya COD dulu Ustad COD Nggak tahu saya itu terjemahannya apa Singkatan diri apa Wallahualam Yang jelas istilah itu Begitu populer Begitu populer Ketemuan gitu Mau harganya Misal Mau harganya 7 juta Harga 7 juta Deal Tapi ketemuan dulu Lihat barang Lihat Barang Itu ketika jalan Yang dipikir angka 7 juta 7 juta 7 juta Ketika orangnya Lihat Berubah 5 juta mas 7 gak berani saya Ini ada goresan disini Goresan disini Goresan disini Pertanyaan saya Lega Atau geloh Lapang Atau nyesek Nyesek ya Kenapa Tidak sesuai harapan Harapan Gak sesuai harapan Tapi kalau orang itu Gak lihat angka Saya udah jalan Mau jual barang Untuk kebutuhan keluarga Untuk kebutuhan keluarga Angkanya 7 juta Insyaallah Kalau berkah Ya 7 juta Laku Kalau enggak Berapapun Ya Allah Yang penting Barok Barokah Kita war Berapa mas 5 Maksimal berapa 5 setengah Bismillah Barokah Insyaallah Barokah Ulang uang Bawa uang 5 juta setengah Istrinya teriak Ini handphone harga 8 juta Kamu jual 5 juta setengah Bodoh Masya Allah Ya Maaf bu Ini kalau kasusnya Yang jual handphone Laki-laki Sebaliknya Kalau jual handphone Itu istri Laki-laki juga Ngomong Dibelikan Jual lagi Belikan Jual lagi Memang kamu pandai Jual beli Besok saya bukakan toko Tapi enggak pernah untung Selalu rugi Kalimatnya begitu Soalnya ngomong Bu Insyaallah Barokah Insyaallah Barokah Nah kalimat-kalimat Begini sekarang Hilang Insyaallah Barokah Alhamdulillah Dosa kita Diampuni Allah Katanya dalam hadis Disebutkan Dalam hadis Disebutkan Minna zunubi zunuban Di antara dosa Itu ada satu dosa Ya Ada satu dosa Yang tidak bisa Dihapus oleh Amalan model Apapun Kita istighfar Satu miliar kali Ya Kita sholat 70 ribu Dosa itu Tidak akan dihapuskan oleh Lagi-lagi mengucap Alhamdulillah Tidak punya duit Kalau Alhamdulillah Karena kemanapun Yang dicari adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Jalan Allah Duduk Allah Tidur Allah Semuanya Allah Hidupnya enak Nah inilah yang di awal kitab Alhamdulillah Innamal amalu Bin niyad Alhamdulillah 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 Alhamdulillah